Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo wargi tatar galuh Inilah untuk pertama kali konsep pentahelik diimplementasikan di lapangan Dalam rangka memeriahkan Disnatalis Unikal ke 25 Expo ini dikelar dalam rangka mengenalkan konsep pentahelik Selama 8 tahun yang lalu, ada 50 desa yang menjadi pinaan visip Unikal Kabupaten Camis Di antara 50 desa tersebut, ada beberapa desa yang memang diunggulkan dalam bidang pentahelik Menurut Wakil Rektor 3A Ansi Habudin, Unikal akan menjadi laboratorium bagi pemerintahan desa Yuk simak perbincangan kami dengan Wakil Rektor 3A Ansi Habudin Semua kecamatan-kecamatan Kabupaten Camis Jika ditetapkan sampai hari ini untuk Universitas Kualitas sendiri Ya sudah pendampingannya Yang kemarin kan saya selama 8 tahun mungkin berdiam diri di fisik Jadi selama 8 tahun ini, itu kita punya 50 desa Dua desa penampingan, dua desa penampingan Oke, warga Tatarga Lut luar biasa Beliau sudah mengawal ini ya, sebelum heboh nih desa wisata Tetapi desa penampingan sudah lebih duluan ya Nah, Pak ini yang perlu dipahami oleh stakeholder yang lain ya Pak Jadi supaya mudah dipahami, perintah hal ini seperti apa gambarannya Pak di desa ini Ya, misalnya ya Pak, kalau kita kembali lagi ke desa Memang sih yang dibutuhkan itu desa harus pergi ke mana itu Yang menyampaikan adalah akademisi Itu dia yang memberikan perhatian Ataupun mengadakan, memfasilitasi untuk Mempertemukan antara pemerintah desa dengan pemerintah kebupaten Pemerintah desa dengan provinsi Itu pun di pusat Kementerian tentunya dalam Di situ ada peran serta dalam bentuk naskah akademik Nah, sekarang yang namanya proposal Proposal tanpa dilampiri dengan naskah akademik Pasti ditolak Masuk diterima Saya begitu terima, akan pulang Masukkan ketam sampah Tapi kalau di belakangnya atau dilampirannya Ada naskah akademik yang betul-betul dikaji oleh akademisi Misalnya, bertimbangkan, bertindukan juga Nah, Pak, itu masalah naskah akademik ya Jangankan orang yang di kota Di desa ini kan bingung apa sih naskah akademik Kalau bahasa keren di desa ini apa nih Semacam kajian gitu ya Jadi gini kan Kalau misalkan kita berbicara naskah akademik Itu disitu kan yang tahu Dari A sampai J Keuntungan Ataupun kekurangan-kekurangannya Nanti kan misalkan akan punya program nih Dari pemerintah Program itu digulirkan di masyarakat Dilihat tahun pertama apa yang sudah ada Atau yang belum ada Masih dilihat tahun pertama itu kan dibuat Nah, apa yang akan diinginkan diharapkan oleh pemerintah desa Desa kan punya misi-misi Kemudian kepala desa juga kan punya tujuan Mana ini desa ini dibawa Selama 6 tahun ini dibawa ke pemimpinan saya Desa ini mau dibawa kemana Kan begitu ya Nah, itu kita jabarkan dalam bentuk Yuk kita sama-sama Kalau yang menarik sedalam hari ini mungkin lebih serpasi Potensi apa yang dimiliki oleh desa ini Kemudian diteliti oleh dosen Yang melibatkan mahasiswa Tujuan Mana ini desa ini dibawa Selama 6 tahun ini dibawa ke pemimpinan saya Desa ini mau dibawa kemana Kan begitu ya Nah, itu kita jabarkan dalam bentuk Yuk kita sama-sama Kalau yang menarik sedalam hari ini mungkin lebih serpasi Potensi apa yang dimiliki oleh desa ini Kemudian diteliti oleh dosen Yang melibatkan mahasiswa Kemudian kita memberikan salah masukan dalam bentuk Nasrata Nah, akhirnya kan kalau kita berbicara masalah nasrata Nasrata Kayu hukumnya udah jelas Jadi disitu masukkan payung-payung hukum Kebijakan pemerintah pusat Pemerintah provinsi dan daerah Artinya nanti sinergi antara pemerintah desa Pemerintah kabupaten kota Provinsi bahkan pemerintah pusat Apalagi sekarang dengan konsep seperti ini kan Presiden ingin membangun-membangun kan dari hilir ke hulu kan Bukan dari hulu ke hilir Kalau dari hulu ke hilir apa bedanya dengan masalah lampau Tapi sekarang kan dibangun dulu dari bawahnya Ketika di hilirnya sudah terbangun dengan sempurna Kabupaten yang namanya kabupaten akan mendaikkan pajak setingga apapun Dan dirinya tidak akan ada aksi hukum hara kan Kenapa? Ini sudah mampu kok Nah kalau ngobrol-ngobrol naskah akademi ini ada pertanyaan dari misalnya itu gratis Atau itu bagian dari pelayanan dari kampus ke luar masyarakat itu Pak? Jadi kalau kita mau mengembalikan konsep itu Sebetulnya pinti-pinti Oh pinti-pinti Ya Tapi kalau kita begini Karena dosen ada tugas pokok-fungsinya Ditaram apa bergulauan tinggi Di mana dosen harus juga menghasilkan sebuah karya ilmiah Yang kemudian dipublikasi Sebetulnya kita punya usulan ataupun ada keinginan dari satu desa untuk rajian asyarakat apapun Ya kita laksanakan sebagai apa? Pengabdian Kepada masyarakat Nah mengenai desa mau beri Kalau memberikan pengharga dalam bentuk rupiah Itu terserah desa kita tidak memaksa Kalaupun mereka tidak memberikan gerak Udah di Indonesia Tapi kita tidak menarget Ya oke Oke waktu kita tergalut Nah ini ya sudah jelas informasinya Bagi teman-teman kepala desa Kalau ada pertanyaan Jadi naskah akademi ini tinggal emolius saja Di belakang mayar ya Jorang kalau disampaikan di publik Jadi pada dasarnya itu pengabdian Tetapi karena melibatkan pemikiran Tenaga ya Pak ya Ya kita sama-sama mengerti Sudah di satu daerah kan tidak pakai air Air kuah Air kuah Air kuah Air kuah Tuh Nah sekarang mungkin saja Kalau misalnya Kalau Bapak Ibu pengen ada sebuah naskah akademi Karena buat MOIU saja Bukan MOIU sih sebetulnya MOA Atau kalau misalkan lebih jauhnya lagi adalah Perjanjian kerjasama Kerjasama ya Dengan prodi yang inginkan Karena misalkan Karena desa pengen ada penghukum Terkait dengan peraturan desa Ya itu bisa saja kan Itu dengan fakultas hukum Atau kalau misalkan desa ini ingin membangun sebuah Apa sebuah kegiatan baru Dengan Pertanian milenial Nah Peninggal kan punya fakultas pertanian Betul Mau apa tidak Kemudian misalkan desa ini Ingin memanfaatkan potensi yang ada Butuh teknologi terapan Kalau tidak kan ada fakultas teknik Mau apa tidak dengan fakultas teknik kan gitu Tapi tetap ujungnya ada di Kolektor Kolektor ya Misalkan aku pernah menjawab Akademik Dari universitas Nah Saya mainnya dengan fisik saja Misalkan Dengan fisik tadi Nah Bagi kajiannya adalah Tentang Tetakola Duta peranan penghukuman desa Lalu di universitas ya Iya Kemudian ingin juga tentang Memberdaya masyarakat nih Kan ada penghukuman desa ekonomi Tentang bagaimana Raca keuangan sebuah Apa Sebuah BUMDES Raca keuangannya ada Ada perkembangan atau Ada perhitungan Raca keuangan Mana ada Ada fakultas ekonomi Ada milikman Ada akuntansi Nah itu Kemudian tentang pendidikannya Misalkan Ini pendidikannya Banyak orang tua yang sudah lupa Dengan tulisan Atau lupa dengan Apa dengan Apa dengan Bacanya sudah tidak bisa Itu kan ada fakultas Dan juga Itu Kemudian Berkaitan dengan sanitasi lingkungan Atau kesehatan masyarakat Karena Melupakan itu juga Item penilaian IPM Betul Kan ada Pikes Di unikah juga Nanti kan semua Fakultas itu kan bisa turun Bisa turun Oke Dalam bentuk satu tim Oke 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 Membicauannya akan makhluk sekarang Iya Mungkin satu unit kerja Oke Baik Wadidata Galung Ini baru sesi pertama Kita membuka Cakrawala masyarakat Supaya mengenal bahwa Di Universitas Galung Ini lengkap ya Fakultasnya Tinggal nanti Bagi teman-teman kepala desa Kebutuhannya apa Nanti Kesini Kesini nih Kesini nih Ada Jadi jangan ragu-ragu Kemarin teman-teman yang nanya Aduh Sungkan kagok Insya Allah Ketemu teman-teman di unikah Orangnya Ker Wadidata kemarin yang nanya Bang berapa ini bang Nah sudah dijawab Pokoknya itu di belakang layar Nanti kita Ngomong baik-baik Insya Allah ada solusinya Enggak Gede kok Ya juga menghukum kemampuan Desanya Gitu Dan Anehnya disana Pak belum ada Iya Untuk Anggaran disanya kajian Anggaran akademik Iya Mungkin nah nanti Menyusun dengan desanya Harus Betul Ada itu dianggarkan Cuma kemarin Ada juga yang telepon Japri nih Kebetulan saya tanya Bapak Tahu nomor saya dari mana Kebetulan Masyarakat saya Ada yang kuria Di 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 Cuma Yang saya Tahunya Semampuan Ya udah Semampuan aja Dikasih Nomor Nomor Bapak Maksudnya apa Pak Saya tanya gitu Ini Pak Ingin ada Sebuah Kajian Ataupun Ingin ada Tindak lainnya Untuk program-program Yang kita bangun Dalam arti Misalkan saya Merencanakannya Untuk kegiatan Usulan Penggunaan Anggaran Dana Desa Ini Bukan 1 miliar Itu kan udah Oleh angka 700 juta Ini udah tercapai Tapi kita bingung 300 juta Apa Apa Lalu Kan saya tanya Ini Pak Aturan ini udah ada Belum Nah itu Masukkan di sana Kemudian untuk masyarakat Yang katakanlah Kurang mampu Untuk Melayutkan cincang pendidikan Kan ada Bagian dari sana Masukkan aja dari sana Penggunaan yang laksanakan Berapa-bapa Nanti kan apa-apa Yang melakukannya Yang penting Ketika ada pemeriksaan Clear Semua Itu Tapi bukan disuruh Untuk korupsi Itu Kita tetap Tetap Lu rusak Oke Baik Sampai disini dulu Bincang-bincang kita Bersama Wakil Rektor 3 Pak An Sihabuddin Kita akan teruskan nanti Diskusi selanjutnya Yang penting Masyarakat Jamis Harus mendapat pencerahan Dari Kampus Unigal Satu-satunya Kampus yang berbudaya gal Oke Sampai disini dulu Jangan lupa like, share, komen, and subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati H